Intro Singgung Motif Kematian Editor Metro TV Yodi Prabowo Ahli Kriminologi, Bunuh Diri Paling Aneh Editor Metro TV, Yodi Prabowo disimpulkan meninggal dalam keadaan bunuh diri oleh kepolisian daerah Metro Jaya pada Sabtu 25 Juli 2020. Namun demikian, masih banyak dugaan juga analisis yang datang dari beberapa pakar terkait kematian Yodi Prabowo. Kriminolog Universitas Indonesia, Wihamidah Abdul Rahman kemudian menilai Kasus bunuh diri Yodi Prabowo adalah yang paling aneh. Keanehan itu dinilainya dari luka tusuk yang dimiliki korban saat ditemukan di tempat kejadian perkara TKP. Namun ini bunuh diri yang paling aneh, karena dia melukai dirinya dengan 4 tusukan, kata Hamidah di Jakarta. Sebagai mana dikutip pikiran rakyatandahubungbogor.com dari RRI Jumat tanggal 31 Juli tahun 2020. Menurutnya, dalam kasus bunuh diri, kebanyakan tidak pernah luka tusuknya sebanyak 4 kali. Selain itu, Hamidah juga ikut menduga motif dibalik bunuh diri yang dilakukan oleh Yodi Prabowo. Hal yang paling sederhana dari rangkaian kasusnya adalah cinta segitiga. Faktor itu kebanyakan membuat seseorang depresi berlebih, karena banyak faktor yang tidak bisa diceritakan. Faktor yang paling sederhana adalah cinta segitiga. Ujarnya, sebelumnya, polisi juga mengungkap. Yodi Prabowo memiliki teman dekat di kantor hingga membuat hubungannya tak baik dengan calon istrinya, Suci Fitri. Namun, konflik itu telah diselesaikan dengan baik antara Suci dan orang ketiga tersebut. Sebelumnya, Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Polius Riyunus menyebut. Kasus kematian Yodi kemungkinan besar bisa dibuka lagi jika pihak kepolisian menemukan bukti baru atau nofum. Pihak penyidik kemungkinan masih membuka. Silahkan saja kalau memang ada fakta-fakta baru atau ada nofum baru lagi yang bisa disajikan. Ujar Yusri kepada wartawan, Kamis tanggal 30 Juli tahun 2020. Yusri Yunus menegaskan. Kesimpulan motif bunuh diri dalam kasus kematian Yodi itu sudah sesuai dengan fakta-fakta penyelidikan yang merujuk dari bukti dan keterangan saksi ahli. Menurutnya, pernyataan tersebut sekaligus untuk menjawab semua keraguan, baik dari pihak keluarga atau masyarakat tentang kematian Yodi Prabowo. Sebab dugaan kematian Yodi Prabowo berkembang liar di masyarakat, mulai dari korban pembunuhan hingga adanya orang ketiga. Fakta-fakta yang ditemukan, semuanya memang bisa diambil kesimpulan ini diduga keras atau diduga kuat bunuh diri. Ungkasnya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.